Halo kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman Oke teman-teman, sudah lama sekali saya tidak membuat konten Youtube ya Ya, dikarenakan habis libur jualan ya teman-teman Di awal puasa seperti biasa, saya liburnya 2 minggu teman-teman Jadi, hari ini saya pertama baru buka ya teman-teman Oke teman-teman, jadi pada video konten kali ini Saya mau membagikan tips, yaitu resep Ada juga ya, yang pesan nasi goreng kayak gini ya teman-teman Yaitu nasi goreng dicampur jamur hitam teman-teman Jamur hitam atau jamur tiram ya teman-teman Biasanya itu untuk campuran capcai sama pakle ya teman-teman Oke penasaran kan seperti apa keseruannya Simak terus videonya ya teman-teman Let's go Halo kan, bagaimana untuk bulan puasanya Apakah teman-teman buka terus atau libur ya Teman-teman, silahkan komentar di bawah teman-teman Kalau saya pribadi sih, libur 2 mingguan ya teman-teman Dan ini hari pertama saya juaraan tadi ya teman-teman Jadi, untuk step pertama seperti biasa Untuk toppingnya saya pakai cabai ya teman-teman Cabai saya potong-potong Saya haluskan seperti ini Dikarenakan nasi goreng saya itu ala jenis food teman-teman Disini saya tambahkan topping ayam suwir ya teman-teman Ayam suwir secukupnya saja Karena ini tuh ada juga yang pesan nasi goreng itu Dicampur jamur tiram teman-teman Ini baru pertama kali ya saya mencobanya Bisa juga untuk menu tambahan ya teman-teman Menu variasi ya teman-teman Ini jamur hitamnya Saya potong begini ya teman-teman Ditambahkan secukupnya saja teman-teman Oh ya teman-teman, bagaimana jualannya Semoga para pedagang nasi goreng selalu diberi kelancaran ya teman-teman Apalagi di bulan puasa ini teman-teman Oke ada telur ya, telur satu butir Saya masukkan spesialis bawang gacem saya teman-teman Di video sebelumnya saya pernah membagikan resep ya teman-teman Bisa cek video lama saya Lalu step yang kedua Seperti biasa api di awal harus besar ya teman-teman Agar nasinya nanti tidak gembel ya teman-teman Ketika dimasak dan tidak bau amis teman-teman Oke minyak gaceman saya masukkan Langsung saya masukkan telur sama bawang gacem tadi Api masih besar Saya osrek-osrek Terus nasinya saya masukkan teman-teman Oh ya teman-teman, bagaimana Para pedagang nasi goreng Barangkali ada yang buka channel ini Silahkan komentar Sekarang teman-teman untuk nasi goreng dijual dengan harga berapa nih Kalau saya sudah 14k ya teman-teman Di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah teman-teman Kalau kemarin itu Tahun-tahun kemarin masih 13 ribu teman-teman Ini sudah saya naikkan seribu ya Dikarenakan untuk bahan pokoknya sudah pada naik semua Saya mengikuti pasaran saja teman-teman Yang terpenting untuk rasa dan kualitas tetap konsisten ya teman-teman Oke lalu saya masukkan untuk bumbunya Api saya kecilkan Ada rohiko ayam sedikit Merica bubuk Ada penyedap Terus ada garam ya teman-teman Garam sedikit saja Karena nanti masih menggunakan kecap ikan ya teman-teman Lalu saya besarkan sedikit apinya Terus jamurnya saya masukkan Ini jamur tiram Biasanya itu dipakai buat campuran capcai atau paklay teman-teman Saya kosrek-kosrek Langsung saja saya tambahkan saus reja rasa Satu porsi seperti biasa Tiga kecerutan ya teman-teman Ini ada kecap ikan teman-teman Saya tambahkan juga Oh ya bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe ya Dan nyalakan tombol notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Yang tentunya kontennya seputar dunia per nasi gorengan Untuk kecap Tadi saya menggunakan kecap bangu Oke lalu saya tambahkan sawi hijau ya teman-teman Saya tambahkan sawi hijau juga Ini hampir mirip dengan nasi goreng sayur ya teman-teman Api besar saya osrek-osrek Ini untuk jenis beras di video sebelumnya saya pernah mereview ya teman-teman Teman-teman bisa cek video lama saya ya teman-teman Dan bagaimana cara menanak nasi yang baik dan benar agar nasi tidak atos dan tidak lengket ketika dimasak teman-teman Silahkan cek video lama saya teman-teman Sangat bagus sekali ini nasinya kebiar ya teman-teman Bisa dilihat Untuk step terakhir Seperti biasa saya tambahkan minyak mijen Satu porsi satu kecelotan Api besar saya goyang-goyang Lalu saya matikan teman-teman Oke kita tiriskan teman-teman Terima kasih telah menonton Oke kan jadi ini sudah jadi ya teman-teman Ini tadi nasi goreng Pakai sawi Pakai jamur hitam teman-teman Jadi ada juga ya pelanggan yang minta menu seperti ini Ya sudah lah saya buatkan ya teman-teman Oke teman-teman sekian dulu pada video konten kali ini Semoga bermanfaat Saya akhiri naik pada video konten selanjutnya Bye Bye